Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tuiyat Nugro dari 10.4 Absen 11 akan mempresentasikan sebuah artikel tentang Angiospermai dan Jimnospermai Berikut adalah ulasannya Kita mulai dari bunga matahari terlebih dahulu Bunga matahari adalah bunga semusim Ciri khas yang dimiliki oleh bunga matahari adalah bunganya yang berwarna kuning terang diameter kepala bunga yang besar kurang lebih mencapai 30 cm dan yang paling murah dikenali dari bunga ini adalah bunganya yang akan selalu menghadap ke arah sinar matahari Lalu kita langsung saja ke klasifikasi dari bunga matahari Bunga matahari berasal dari kingdom plantai, kelas magnoliobsida divisi magnolibita urdoasterales familia asteraceae dan spesies bahilia gampus anus l nomor 2 yaitu tomat tomat termasuk tanaman urdo solan nales dan family solan naseae tomat adalah tanaman semak semusim dengan akar danggal tanaman semusim adalah tanaman yang menghasilkan hanya sekali dalam dan kemudian mati selamat menikmati 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 selamat menikmati